Kebijakan melepaskan diri dari ketergantungan pada Tiongkok atau disebut China Exit bukanlah hal yang realistis atau menguntungkan bagi perekonomian dunia. Hal itu disampaikan pendiri Lipo Group, Mokhtar Yadi, dalam seminar virtual Media Business China and Fortune Times. Mokhtar Yadi mengatakan Singapura akan mampu merevitalisasi ekonominya pasca wabah virus corona, jika negara itu bisa mentransformasi industri yang mulai redup menjadi industri yang kembali cerah berbasis e-commerce. Mokhtar Yadi menjelaskan apakah China Exit akan efektif secara global. Ia tidak berpendapat kalau pemerintah Amerika Serikat punya visi yang bagus soal itu. Akibat dampak tarif Amerika Serikat pada produk buatan Tiongkok, berbagai perusahaan Jepang mulai hengkang dari Tiongkok. Mokhtar menyatakan mata rantai pasokan tidak akan berfungsi di sebuah negara yang tidak memiliki talenta dalam jumlah yang memadai. Terkait dampak wabah COVID-19, Mokhtar Yadi menyatakan keyakinannya bahwa wabah gelombang kedua bisa membawa dampak yang lebih dahsyat kepada perekonomian global. Namun, Mokhtar Yadi menilai masih ada harapan untuk pulih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!